Kita menggunakan dua nutrisi, di mana nutrisi ini sangat super sekali, sangat bagus sekali untuk memperpanjang umur tanaman. Ini warnanya kayak ekstra joss kawan-kawan, jadi ini nutrisi sangat super sekali ini. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya, Ardana Petit. Pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai. Nah, cabai yang kita tanam ini adalah cabai rawit Ori212. Sebagai mana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini, tanamannya cukup subur, walaupun kondisi cuaca yang sangat panas, lahan kering. Nah, ada teknik-teknik perawatan khusus yang kita terapkan kawan-kawan dalam budidaya tanaman cabai ini. Nah, teknik yang kita terapkan adalah pemberian nutrisi atau pemberian pupuk organik. Ini sangat penting sekali, di mana pemberian pupuk organik ini bertujuan atau berfungsi agar tanamannya tetap tumbuh secara optimal walaupun kekurangan air. Memang pada dasarnya, sistem organik pada musim kemarau ini lebih mendukung daripada pemberian pupuk kimia. Seperti menggunakan NPK 1616, NPK grower, dan lain sebagainya. Nah, bisa kita memberikan pemberian pupuk kimia seperti NPK 1616 itu dengan cara sistem pengocoran dan menggunakan sistem yang sering saya sudah sampaikan bahwa Sebelum kita menggunakan pupuk kimia ini, kita harus menyiram tanaman itu dengan air secukupnya. Jika tidak itu dilakukan, bisa menyebabkan kepatalan sebenarnya kawan-kawan. Pupuk kimia itu bersifat panas. Nah, lebih bagusnya kita melakukan fermentasi. Nah, tetapi pada video-video sebelumnya, kita sudah melakukan berbagai macam teknik perawatan tanpa menggunakan pupuk NPK 1616. Tanaman pasti tetap tumbuh subur. Nah, teknik yang kita terapkan adalah selalu memberikan asam humat, asam amino, dan pospat yang itu cukup efektif. Tetapi pada hari ini, kita melakukan perawatan tanaman cabai dengan tujuan yang berbeda. Ya, tujuan hari ini kita melakukan perawatan dengan sistem kocor juga. Dengan pemberian nutrisi yang sangat super sekali, di mana nutrisi ini mampu memperpanjang umur tanaman dengan demikian. Dan kalau umur tanaman panjang atau dalam jangka waktu yang cukup lama, otomatis penghasilan atau pendapatan atau hasil daripada produktivitas tanaman itu akan semakin meningkat. Tentu kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, inilah kondisi tanaman cabai rawit ORI212, kawan-kawan. Jadi pertumbuhannya cukup subur luar biasa, walaupun lahannya sangat kering karena tidak ada hujan sama sekali. Kurang lebih 3 bulan lebih, kawan-kawan. Tetapi kawan-kawan bisa lihat tanamannya masih tumbuh secara maksimal. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, teknik yang kita terapkan dalam perawatan adalah melakukan pengocoran dengan asam humat, asam amino, dan pospat cair pada setiap lubang tanam ini. Dengan dosis masing-masing asam humat 2 sendok makan untuk takaran 20 liter air, kemudian asam amino dan pospatnya 2 tutupnya atau 20 mili untuk takaran 20 liter air. Kita kocor pada setiap lubang tanam ini langsung, kawan-kawan, dengan dosis atau ukuran 100 mili per lubang, kawan-kawan. Nah, sehingga tanamannya masih tumbuh secara maksimal seperti ini. Ini sudah memasuki pase generatif, kawan-kawan, di mana pase generatif ini dia sudah pecah cabang dan mulai mengeluarkan bunga seperti ini. Nah, ini bunganya dobel-dobel. Nah, seperti ini. Itu dobel-dobel, bagus sekali. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pencampuran nutrisi, kawan-kawan. Kita menggunakan dua nutrisi, di mana nutrisi ini sangat super sekali, sangat bagus sekali untuk memperpanjang umur tanaman. Nah, ini yang kita harapkan sebagai petani. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau umur panjang otomatis produktivitas dan hasil akan semakin meningkat. Ini yang akan kita lakukan pada hari ini, kawan-kawan. Nah, ini daunnya hijau royo-royo, tebal sekali. Ini tiga jari, lebar sekali. Dan sudah pecah cabang seperti ini. Dan tunas-tunasnya juga cukup banyak seperti ini, kawan-kawan. Kita juga sudah memasang tiang penyanga atau ajir atau lanjaran bahasanya disebut. Seperti ini kondisinya. Jadi, tetap masih maksimal pertumbuhannya walaupun sangat panas, sangat kering cuacanya, kawan-kawan. Karena seperti tadi, sistem-sistem yang kita lakukan, kawan-kawan. Nutrisi yang kita gunakan pada hari untuk pengocoran adalah ini, kawan-kawan. Jadi, kalsium partiliser, nutrisi superkalsium, mengandung kalsium 99%. Sangat tinggi kalsiumnya. Ini fungsi kalsium partiliser adalah salah satu seperti mengatasi busuk ujung buah, buah retak-retak dan tangke bunga membusuk, daun muda berwarna kecoklatan dan menggulung, kuncup bunga dan buah gugur atau patek. Ini bisa mengatasi masalah penyakit patek. Juga menekan pertumbuhan supera jamur, busuk buah pada tanaman cabai, tomat, kubis, kentang, dan lain-lain. Juga ini mengatasi penyakit layu kekuning-kuningan pada tanaman cabai. Jadi, kalau tanaman itu layu disebabkan kekurangan kalsium juga, kawan-kawan. Nah, dosis yang kita pakai, ini kalsiumnya adalah seperti ini. Ini baru kita beli. Ini harganya kita beli tidak terlalu mahal, kawan-kawan. Jadi, lumayanlah Rp15.000 per satu kilo. Masih terjangkau lah, kawan-kawan. Nah, ini ada dua bungkus seperti ini. Nah, seperti ini warnanya. Kita buka dulu seperti ini. Agak keras dia plastiknya nih. Sudah terbuka seperti ini. Jadi, kalau harga Rp15.000 itu masih terjangkau seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak terlalu mahal, kawan-kawan. Nah, dosis yang kita pakai, ini airnya kurang lebih 10 liter, kawan-kawan. Kita pakai hanya 2 sendok makan seperti ini. Jadi, 2 sendok makan penuh. Bisa juga untuk takaran 20 liter air, kita kasih 3 sendok. Itu sudah cukup, kawan-kawan. Nah, interval pengaplikasian, pengocorannya, kita lakukan 2 minggu sekali atau 14 hari sekali. Seperti ini, aduk dulu biar merata. Jika sudah merata, baru kita tambahkan dengan bahan yang lain. Nah, bahan yang lainnya kita pakai seperti ini. Ini sudah tidak asing lagi sebenarnya. Ini merupakan boron, yang merupakan boron plus MGO ini. Ini merupakan pupuk mikro mengandung unsur boron, magnesium, atau MGO, dan beberapa unsur mikro tambahan lainnya yang merupakan unsur hara yang harus ada dan sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam proses pertumbuhan agar dapat tercapai hasil yang memuaskan. Mampat boron ini adalah seperti ini. Satu, mengoptimalkan laju pertumbuhan tanaman, mencegah kerontokan bunga dan buah, mencegah kerontokan dan kering pucuk daun, mencegah daun keriting, mencegah batang supaya tidak pecah, mencegah ujung daun bawang supaya tidak menguning. Ini untuk bawang juga bagus. Meningkatkan kualitas buah sebagai imunisasi tanaman dan memperpanjang umur tanaman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi peranan penting kita melakukan pengocoran pada hari ini dengan boron dan kalsium adalah bertujuan atau agar tanaman bisa umurnya menjadi panjang. Nah, dosis yang kita pakai seperti ini. Kita buka dulu, kawan-kawan. Warnanya kuning seperti ini. Dosis kita pakai sama seperti kalsium. Ini takaran untuk 10 liter air. Kita pakai 2 sendok saja. Satu, dua. Setelah itu baru kita aduk secara merata seperti ini. Ini mudah sekali larut di dalam air ini, kawan-kawan. Ini warnanya kayak ekstra joss sekarang ya. Ini warnanya kayak ekstra joss, kawan-kawan. Jadi ini nutrisi sangat super sekali ini, di mana berfungsi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, cara sistem aplikasinya adalah kita menggunakan alat seperti ini. Ini kita takarannya kurang lebih 100 mili, kawan-kawan. Kita kocor langsung pada pangkal batang seperti ini. Ini aman, kawan-kawan. Berbeda dengan mutiara 1616 atau mutiara ponska itu. Seperti itu. Sangat mudah sekali. Jadi per batang ini, kita memerlukan cairan ini, nutrisi ini adalah 100 mili. Karena ini musim kemarau, kawan-kawan. Nah, ini kondisi tanamannya. Seingat, salah satu fungsinya adalah untuk memperpanjang umur tanaman dan juga agar daun tanaman tidak mengalami kekuning-kuningan akibat kekurangan air karena musim kemarau. Dengan pemberian nutrisi seperti ini, itu sangat bagus sekali mencegah daun menjadi rontok, daun menjadi kuning, dan salah satu yang terpenting adalah agar nanti di pasif pembuahan ini tidak diserang yang namanya penyakit antranoksa atau patek. Nah, seperti ini. Sangat mudah sekali mengaplikasikannya. Terima kasih telah menonton! Kegiatan kita hari ini melakukan pengocoran dengan nutrisi yang bertujuan untuk memperpanjang umur tanaman itu sudah selesai kita lakukan. Semoga apa yang saya lakukan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga kita ke depannya menjadi sukses sama-sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!